Pro apa ya tuh? Kita jaga-jaga dulu, mau gitu lagi cubur banget semakan Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Hai Candelover, pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Mas Mimin Sarmin Yang akan membawakan satu bocoran alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana saat ini kita pun akan disuguhkan Dengan melihat saat ini kebahagiaan Yang belum pernah dirasakan oleh Kendra Wilantara dan juga Maudie Karena saat ini mereka pun sudah mempunyai rumah sendiri Dan juga hidup bersama dengan anak-anaknya Dan disitulah dia pun saat ini telah merasakan kebersamaan yang benar-benar Tidak akan pernah terlupakan Dan saat ini dikala mereka pun telah tertidur Namun tiba-tiba ternyata ada pot yang ada yang melempar Namun saat ini Maudie bersama Kendra Wilantara pun kaget sekali ya guys Sehingga L dan juga Kate saat ini telah terbangun Karena suara yang membuat dirinya pun sangat kaget Tetapi itu hanyalah seekor kucing yang telah menabrak sebuah pot ya guys Dan saat ini kita pun akan melihat kebahagiaan yang saat ini akan membuat kita pun menjadi tambah penasaran nih Ketika Kendra Wilantara bersama dengan Maudie Akan saling sama-sama membahu demi menghidupi anak-anaknya Dan juga kita pun akan melihat selalu keromantisan antara Kendra Wilantara dan juga Maudie Yang tidak akan pernah luntur Sampai maut yang akan memisahkan cinta mereka berdua Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan agar sinetron love story the series episode-nya semakin panjang Semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan Dan saat ini Maudie bersama dengan Kendra Wilantara pun akan segera membuat kita pun menjadi tambah Gereget nih ketika saat ini melihat tentang kebersamaannya bersama dengan keluarga kecilnya Namun di sisi lain kita pun akan melihat Saat ini K dan juga L yang akan selalu bahagia bersama dengan kedua orang tuanya Namun Kendra Wilantara yang saat ini telah bekerja di kantornya tersebut Namun dia pun selalu menghindar dari Amanda Karena dia pun menjaga hubungan baik bersama dengan istri kesayangannya Dan ingin sekali mewujudkan impian untuk membesarkan K dan juga L Supaya tidak ada yang namanya fitnah kembali antara Kendra Wilantara dan juga Amanda Dan saat ini Kendra Wilantara pun menjaga hal itu Dengan penuh keyakinan bahwa dirinya pun tidak akan pernah tergoda oleh wanita lain Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan Ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Namun di sisi lain kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini Rama yang ketemuan dengan Anissa Dan saat ini Anissa pun selalu bertemu dengan sosok Rama yang baik hati Dan juga akan membahagiakan Anissa bersama dengan Amanda Tetapi disitu pun tidak akan pernah terjadi yang namanya kebahagiaan antara Anissa Bahkan saat ini si Raisa pun telah mengetahui Kalau ternyata Rama saat ini dekat bersama dengan Anissa Dan itulah yang ditakutkan oleh Raisa saat ini Karena saat ini Raisa pun telah melihat dengan mata kepala sendiri Bahwasannya Rama saat ini selalu saja menemui Anissa Bahkan saat ini Panjul pun telah memberitahukan bahwa Rama selalu dekat bersama dengan Anissa yang mirip dengan Panessa Betapa murkanya Raisa ketika mendengar hal itu Dan Raisa pun melabrak Anissa ya guys Dan sehingga Raisa pun ingin sekali menampar muka Anissa Padahal Anissa pun jelas-jelas tidak tahu Itu adalah ulah si Rama sendiri Yang selalu mendekati wanita lain Tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih Agar pemain dan juga kru Sinetron Love Story The Series Semoga saja tetap selalu diberikan kesehatan Dan dimudahkan segala urusannya Dan jangan lupa untuk selalu mendukung terus Sinetron Love Story The Series Setiap hari di SCTP satu untuk kita semua Dan jangan lupa agar Sinetron Love Story The Series Semoga tetap selalu bertenggar menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys Amin Amin Ya Rabbal Al Amin Namun saat ini kita pun akan melihat Haji Muhyiddin yang akan beraksi untuk menggait hatinya Omar Isma Namun tiba-tiba dia pun saat ini Telah mengalami kecapean ataupun Gara-gara bermain bola bersama dengan K dan juga Setria Dan saat ini Haji Muhyiddin pun gak goler ya guys Karena kecapean Dan saat ini kita pun akan melihat Omar Isma bersama Agar Dana yang kaget sekali ketika Haji Muhyiddin pun saat ini telah terkapar di tanah Dan di sisi lain Emily yang memberitahukan kepada Awil Antara Bahwa saat ini hari pernikahan Dinda dan juga Paisal Sepertinya hanya itu saja nih yang dapat Mas Mimin sampaikan Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit ulur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!